Pemirsa 13 orang siswa MTSN 2 Pandeglang menjadi korban kecelakaan lalu lintas setelah mobil angkot yang ditumpanginya terlibat kecelakaan tunggal saat hendak menuju lokasi wisata. Seperti inilah kondisi angkotan umum yang dikemudikan nurasi, warga kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, Bantet. Kecelakaan tunggal terjadi di jalan raya Bongsar Lebak, desa Sukaraja, kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang. Kejadian bermula saat mobil angkotan kota yang membawa 13 siswa MTSN 2 Pandeglang hendak menuju kolam renang sanur. Namun saat melintas di jalan menurun tajam, sopir kehilangan kendali akibat rem tidak berfungsi dengan baik. Sopir kemudian membanting setir ke sebelah kiri lalu terguling. Akibat kejadian tersebut, dua orang siswa meninggal dunia dan satu orang siswa mengalami luka ringan. Warga berkumpul baru menolongin si korban yang terjepit itu. Yang terjepit itu satu orang, cuman yang satu sudah terlempar. Yang meninggal Pak, tadi di muskesmas, meninggal dua korban. Dalam perjalanan menuju ke TKT, ada turunan curang. Terus dia tidak bisa mengendalikan mobilnya. Remblong, banting sama sopirnya ke pembatas, mobil kembali. Dua orang terjepit, menyebabkan MD atas nama Pahri dan Nanda. Yang dua orang yang sisanya, luka ringan, sudah kita geser ke puskesmas. Saat ini sang sopir sudah diamankan di Mapolsek, Pulau Sari untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara sebelah siswa yang selamat sudah diserahkan ke masing-masing orang tua.